Pak Rusmadi, operasi pencarian sampai sore ini sejauh mana yang dilakukan oleh pihak Basarnas? Ya baik, terima kasih untuk pencarian pada hari ini. Kami dari Basarnas dibantu oleh unsur potensi besar, yaitu terdiri dari TNI Polri, kemudian dari BWD Polmut, dan Itansi Terkait, setelah masyarakat tempat. Kami mengerahkan satu unit perau karet, kemudian ada enam unit perau nelayan. Kami melaksanakan penyisiran dari LKV dengan radius 10.000 km dengan sistem paralel. Apakah pencarian akan dilanjutkan besok hari apabila korban belum juga ditemukan, Pak? Jadi dari hasil evaluasi, kami dari tim Sargabungan bahwa apabila hari ini belum ditemukan, kami akan melanjutkan pada besok hari. Dan untuk sistem pencariannya kami akan optimalkan. Ya Pak, Pak Ruswadi, pertanyaan yang terakhir dari kami, upaya tim Sargabungan bahwa pencarian korban yang akan dilakukan? Ya baik, jadi upaya kami dari Basarnas sendiri, kami akan koordinasi dengan stakeholder terkait, yaitu dari TNI Polri, serta stasi terkait, untuk pengerahan alut atau peralatan sebanyak mungkin agar korban bisa segera ditemukan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak.